selamat menikmati selamat datang di insta live saya terus terang ini perdana loh insta live saya bersama Prodia Stem Cell hari ini kita mau ngomongin topik mengenai stem cell untuk radang sendi atau orthoartritis apakah bisa oke jadi gini nanti insta live nya saya akan ngundang narasumber kita namanya Dr. Yan Warso SPOT konsultan dia berpraktek di RSPAD Gatos Broto nanti mungkin kita akan tanya-tanya mengenai dia segalanya kalian bisa tanya bisa post disini pertanyaannya nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang bisa beliau jawab oke sekarang topiknya mengenai stem cell untuk terapi osteoartritis bisa gak sih? sebelumnya mungkin saya akan mulai dulu mengenai apa sih osteoartritis itu osteoartritis itu adalah suatu penyakit atau kelainan degeneratif degeneratif itu ialah akibat penuaan yang biasa terjadi di sendi sendinya itu bisa semuanya sih sebenarnya cuman paling sering memang adalah sendi-sendi daerah lutut atau daerah hip atau panggul kenapa begitu? karena sendi-sendi tersebut adalah sendi yang menopang beban tubuh kita dan itu biasa terjadi pada orang-orang mungkin di atas 50 tahun di atas 45 tahun sekarang udah banyak ya yang kena osteoartritis ya jadi nanti kita tanya sama beliau sama narasumber kita dokter Ian Warsok mengenai penjelasannya segalanya deh dari keluhannya gimana apa yang mesti dilakukan kalau misalnya kita ketahuan ada osteoartritis dari ronsen juga gimana terus ya semuanya deh pokoknya dan ini kita fokus juga nanti untuk mengenai treatmentnya yaitu penatelasannya dengan menggunakan stem cell oke mungkin bisa saya invite sekarang ya dokter Ian Warsoknya sebentar saya panggil dulu gimana ya cara panggil ini quit oke sebentar ya semuanya gue masih main coba bisa minta dia invite bisa minta dia oh iya mungkin atau dari Prodia stem cellnya ya halo dit bisa invite buat narasumbernya sekalian biar kita bisa langsung mulai diskusinya oke ntar nih udah lagi di invite saya juga lagi nunggu narasumbernya dokter Ian Warsok halo assalamualaikum bang Yano assalamualaikum dokter Jiko yes sehat semuanya bang habis praktek nih bang sorry sorry sebentar gue berdengar meraih dulu bang oke ini namanya dokter Ian Warsok SPOT konsultan sebagai narasumber kita sebentar saya mungkin akan tampilkan CV nya dulu ya dokter Ianu ya ini adalah dokter Ianu ya dengan riwayat pendidikan tahun 98 lulus dari FK Universitas Erlangga Surabaya tahun 2009 lulus sebagai spesialisasi bedah ortopedi dan pneumatologi FKUI sekarang tanggota profesionalnya perhimpunan dokter spesialis ortopedi atau PABOY dan pengalaman dan penghargaannya pengalaman sebagai ortoped lebih dari 10 tahun dan tergabung dengan fellowship arthroscopy dan sport medicine Filipin tahun 2012 serta mendapatkan pengukahan sebagai konsultan IHKS atau hip and near reconstruction pada tahun 2017 oke Bang Ianu sehat bisa dengar ya itulah begitulah ya oke sebentar benar dulu kameranya oke Bang langsung aja ya kita ke topik ya mengenai apakah terapi stem cell ini bisa atau bermanfaat untuk kasus seperti osteoartritis ya Bang ya boleh ya bisa dijelaskan gak Bang apa sih sebenarnya osteoartritis itu nah begini osteoartritis itu kalau kita gambangnya adalah dia keausan dari sendi sendi joint dia aus ausnya karena bisa karena primer atau sekunder jadi kalau primer tanpa penyebab apapun jadi karena yang lebih karena usia kemudian karena hormonal yang ya dia menjadi aus kemudian selasengginya menjadi menipis kemudian kapsulnya menebal akhirnya stage by stage dia akan bertambah itu kalau yang primer kalau sekunder berarti ada pencetus lainnya contoh ya jidra jidra baik itu jidra olahraga ligamenya ada yang jidra atau pantalannya ada yang robek atau pulang kemudian penyembuhannya lutut itu tidak apa itu tidak lurus lagi jadi terjadi deformity akhirnya tumpuan akan berubah tumpuan yang berubah dari normal itu akan merusak satu sisi kita ketahui bahwa lutut kita itu lebar dibagi sisi media sisi dalam dan sisi luar jadi kalau dia patah kemudian miring akhirnya salah satu sisi yang merusak itu namanya sekunder oke itu biasanya ya sorry pap mungkin itu yang disebut dengan varus atau valgus ya kakinya jadi O atau X gitu ya bang ya nah tapi penyebabnya karena patah atau jantung atau lain tapi kalau penyebabnya genetik ya berarti tetap primer kita bilang primer ya oke siap terus kalau misalnya untuk gejalanya OA sendiri itu apa bang biasanya bang OA yang paling sering gejala utama pasti nyeri 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 ya oke ada nyeri kemudian rasa panas kemudian kemerahan kemerahannya tapi tidak tidak ekstrim ya kita kita lihat namanya osteoartritis semua yang dibelakang tis itu adalah satu randang randangannya ya osteoartritis ini randang yang kronis jadi tidak mungkin osteoartritis itu wah tiba-tiba bang apa itu normal saja terus kemudian usia masih muda terus tiba-tiba nyeri ya ini osteoartritis bukan osteoartritis itu suatu kejadian yang sudah lama jadi dia akan mengalami tahapan tadi 0, 1, 2, 3, sampai 4 jadi mohonlah betul-betul jadi OA itu dibagi menjadi 5 tahapan yang pertama ada grade-grade nya ya grade nya atau stadium nya stage nya ada 0 ada 1 ada 2 ada 3 ada kemudian secara epidemiologi nya umur-umur berapa sih bang biasanya yang kenal itu apakah ada bedanya dengan yang primer atau sekunder nah pasti ada bedanya kalau primer itu biasanya terjadi setelah menopos menopos berarti seumpama nih seorang ibu atau wanita itu usia 52 53 terjadi menopos biasanya antara setelah 5 tahun akan terjadi itu mulai ada duhan osteoartitis tetapi kalau yang sekender yang karena sebelumnya karena trauma jadi contoh nih ada seseorang usia 21 tahun kemudian patah tulang kemudian treatment nya tidak bagus treatment nya kurang optimal sendiri lututnya jadi bengkok 10 tahun kemudian akan terjadi osteoartitis siap memang kalau misalnya ada riwayat trauma seperti itu memang harus anatomical reduction artinya harus benar-benar bisa kembalikan secara anatomisnya bang ya secara ototifnya biasanya jadi makanya sakit apapun bukan otopedi saja ya sakit apapun diserangkan pada ahlinya masing-masing diserangkan pada otopedi nanti kita kita lihat gimana kelainannya contoh walaupun harus dioperasi akan dioperasi tetapi tidak semua patah tulang atau kelainan otopedi harus dioperasi jadi tidak usah takut kita datang ke otopedi kita treatment terbaik supaya tidak terjadi kesalahan oke bahaya gak sih bang sebenarnya OA nih bang OA kalau bilang bahaya kita harus tahu ininya dulu apa itu penakanannya dimana apakah akan menjadikan dia lumpuh bukan lumpuh sebenarnya sering ditanyakan apakah lumpuh namanya bukan lumpuh tapi tidak bisa dipakai nyerinya karena nyerinya itu ya bang nyerinya pertama karena nyerinya dia akhirnya tidak aktivitas ototnya jadi mengecil kemudian tulangnya menjadi lebih lebih kropos suprosis kemudian semakin gridnya semakin tinggi semakin mendekati empat otomatis dia akan semakin terganggu untuk aktivitas padahal kalau penas di lutut sudah gridnya tinggi nyeri akhirnya tidak bisa dipakai untuk jalan kualitas hidupnya jadi turun pada orang-orang tua biasanya jadi kalau dari awal kita grid awal kita perbaiki otomatis tidak jatuh sampai yang lebih parah oke siap nah ini bang kan seperti yang kita ketahui ya stem cell kan sekarang lagi booming banget nih bang katanya buat treatment buat OA ya kemudian apa namanya salah satu pengobatan stem cell itu yang biasa dipakai itu adalah jenisnya mesin chemo stem cell ya nah kalau misalnya ada nih ada profesor Kaplan yang menyatakan bahwa stem cell itu dia mampu mengeluarkan faktor-faktor yang berperan dalam proses anti-inflammasi dan meng generasi sel-sel tubuh yang rusak menurut abang atau dokter Ian Warsul gimana sih peran stem cell yang digunakan untuk terapi inflammasi ini apa bedanya sama obat-obat yang biasa dikasih sama dokter-dokter biasanya ini kalau kita bicara stem cell mungkin kita harus dari yang luas stem cell itu kan ada banyak macam kemudian kita perkecil kita spesialisasikan menjadi mesin chemo stem cell itu yang kita selanjut nah mesin chemo stem cell itu salah satu jenis stem cell biasa kita gunakan pada jaringan tubuh yang padat contohnya dalam atau ototnya atau ligamen itu kita berikan di sana diberikannya untuk apa kita harus tahu dulu mesin chemo stem cell itu adalah sel berubah yang nantinya akan si stem cell ini atau sel ini akhirnya akan berubah menjadi adipose atau lemak menjadi tulang rawa menjadi tulang keras kita harus tahu itu dulu atau kejaringan kita tahu itu dulu bahwa mesin chemo stem cell arahnya ke sana untuk dalam keadaan inflamasi mesin chemo stem cell itu dia kalau diberikan dalam beberapa hari akan langsung hilang entah kemana entah kemana ini tanda tanya sampai sekarang masih tanda tanya suntikan waktu dua hari tiga hari diambil lagi cairan noturnya sudah tidak ada ini kemana kalau tadi kembali bahwa osteoartritis adalah inflamasi radang jadi berikan radang berarti kan ada kerusakan dalam sedia kerusakannya steril tentunya kalau osteoartritis bukan kerusakan yang karena infeksi infeksi atau dari dunia luar ya kita berikan stem cell stem cell itu akan melekat pada sel-sel yang rusak ya fungsinya akan menggantikan sel yang rusak itu secara teori kemudian setelah menempel dia akan merangsang dibentuknya stem cell dari tubuh pasien jadi ada kita biasa sebut stem cell exogen dan endogen kalau exogen berarti yang dari luar lagi yang diberikan kalau endogen adalah yang diproduksi oleh tubuh badan sendiri produksi itu sesuai dengan usianya kalau muda masih presentasinya tinggi makanya kalau luka pada anak kecil bayi itu lebih cepat sembuh kemudian bentuk penyembuhannya lebih mendekati sempurna kalau begitu bertambah usia otomatis stem cell yang dihasil semakin sedikit kedua kualitasnya semakin tidak tidak optimal jadi meskipun bisa memperbaiki tetap kurang tadi saya cekatkan begitu dia nempel merangsang stem cell endogen kemudian dia juga merangsang produksi enzim-enzim progenitor enzim-enzim progenitor kemudian growth factor itulah yang yang mempengaruhi inflamasi tadi menjadi relief atau menyembuh jadi bukan stem cellnya bekerja sendiri enggak stem cell tidak bisa bekerja sendiri tapi dia akan mempengaruhi tubuh pasien yang diberikan supaya sembuhnya lebih alami natural itu jadi tidak sembuh karena obat tertentu tapi lebih natural gitu oke bang ini tadi ini udah banyak ya nonton kita mungkin kita say hello dulu bang satu-satu bang ini ada Rahedra ini temen saya bang di Anastasi kemudian ada Melani Putria halo Melani Putria makasih udah nonton oke bang terus kalau misalnya ngomongin stem cell yang tadi abang jelasin ya ini kan mungkin agak baru ya atau mungkin agak awam buat orang-orang ya mungkin ada yang nanya seberapa efektif sih terapi stem cell ini di era jaman sekarang ini gitu terus gimana pengalaman abang sendiri yang mungkin abang udah pernah ngerjain ya beberapa pasiennya dilakukan terapi stem cell dengan MSJ ini gimana stem cell untuk panduan secara umum pemberian itu yang saya baca yang dirusulukan ke main case itu memang bisa langsung disuntikkan ke sendiri tuh tentunya dengan jumlah atau dosis tertentu yang ada berapa juta cell luas permukaan yang rusak itu itu ada hitungannya jadi karena osteoartritis ini sendi yang rusak sendi khususnya lutut berapa luas kita harus deteksi dulu kerusakannya seperti apa yang perlu kita harapkan seperti apa jadi gini lutut sendiri osteoartritis itu tadi saya sampaikan kerusakan bisa tulang rawanya bisa kapselnya kemudian bisa bantalan jadi atau meniskus jadi meniskus ada namanya degenerative injury dari meniskus jadi karena usia tadi meniskus jadi rusak kalau untuk osteoartritis yang murni tentunya bisa diinjeksikan langsung dengan dosis tertentu tetapi kalau ada kerusakan lain di dalam sendi nah ini hati-hati kita makanya harus di MRI dulu kita deteksi jadi MRI penting ya bang ya MRI lutut buat sebelum operasi penting ya penting banget jadi kita MRI oh ternyata ada meniskus yang robek tentunya yang robek harus diperbaiki dulu perbaikannya gimana kita namanya ada namanya operasi dengan kamera namanya arrosopi meniskus bisa kita menisektomi atau diambil pasial menisektomi kita trimming lah kita membuat dia bagus lagi lucu lagi yang kedua bisa dengan pasial menisektomi itu ada aturannya dokter-dokter pasti tahu kapan dilakukan pasial menisektomi kapan dilakukan meniskus kita setelah itu dilakukan langsung atau ada beberapa yang mengikuti langsung diberikan setelah sel MSC tadi ada yang mengikuti setelah dua minggu baru diberikan ada banyak faktor yang melakukan itu kalau tidak ada kelainan robek atau apapun di sendi lutut murni OA bisa diberikan langsung sistem penelitian metode itu oke nanya sedikit tentang prosedur jadi kalau misalnya stem cell mungkin abang melakukan dari pro stem ini kan ngambil donornya atau stem cell itu dari pasien itu sendiri bukan dari orang lain atau dari siapa dari donor lain gitu gini kita bicara tentang ini tentang graphnya jadi kalau kimal ini ada namanya halogenik mesen kimal stem cell jadi halogenik itu berarti dari orang lain banyak orang lain pokoknya dari orang lain kemudian ada yang autologus autologus berarti dari pasien sendiri gitu kemudian mesen kimal itu sumbernya dari mana itu ada beberapa ada yang dari lemak jadi lemak pasien diambil pasien sendiri jadi tidak boleh pasiennya tetangga jadi lemaknya tetangga nggak boleh pasien sendiri lemaknya diambil kemudian diproses kemudian dibiakkan atau dicak culture atau ditanam nanti berkembang sampai dosis yang diperlukan diperlukan 50 juta cell sampai 50 juta cell biasanya rata-rata bisa sampai 4-6 minggu kemudian di Indonesia ada beberapa yang menggunakan yang tadi halogenik halogenik dari orang lain dari orang lain itu termasuk tadi lemak orang lain kita harus hati-hati kita beberapa harus diperiksakan HLA matchingnya kira-kira ada penolakan atau tidak takut reject kalau misalnya dari donor dari orang lain terus kemudian ada yang dari tali pusat mungkin tali pusat teman-teman sama sosok dokter pasti tahu tali pusat itu ada komponen darah ada komponen tali pusatnya yang dipakai Lathomation adalah dari dari tali pusatnya itu yang dibiakkan beberapa tempat yang memproduksi itu jadi memproduksinya custom dok jadi bukan produksi masa kemudian jualin enggak jadi yang memerlukan kemudian dosisnya berapa jumlahnya dibiakkan kalau seperti itu pembiakan namanya bisa dengan towing saja atau dibiakkan lagi kalau towing saja 5-7 hari sudah siap biasanya oke kita harus melihat kebutuhan pasien pasiennya sudah sepuh umur 91 kita ambil lemaknya otomatis nantinya tidak mendapatkan sel yang optimal demikian kalau kita kalau pasiennya kurus juga susah pasiennya kurus lemaknya bingung juga mau ambil dari mana tapi kalau pasiennya masih bagus gaya hidupnya bagus jadi bisa kita ambil dari itu oke terus ini bang ada pertanyaan apakah semua orang bisa diterapi dengan pasien dengan OA apakah bisa diterapi dengan stem cell kemudian apakah ada syarat-syarat tertentu untuk pasien-pasien tersebut dan OA grade berapa aja sih kira-kira yang bisa masih mungkin dilakukan terapi stem cell dan gimana keberhasilan kalau boleh tahu sekalian nih diborong pertanyaannya bang jadi gini pemberian stem cell sel ini kan pemberian sel hidup sel hidup kalau secara harfiahnya sudah punya kehidupan sudah punya nyawa sel ini dia akan masuk masuk lutut kemudian dia akan nempel di semua yang rusak otomatis dia akan kadang lewat pastilah lewat mengikuti aliran darah makanya kita harus sangat berhati-hati screening pasien harus bagus screening maksudnya gini pasien yang tidak boleh untuk mendapatkan stem cell seperti ini harus kita periksa dulu setiap pasien kita periksa tanda-tanda cancer jadi adanya displasia dari tubuh pasien kita tahu jadi kita harus periksa petanda tumor termasuk dari kalau wanita tumor bayu darah terus cervix kemudian dari abdomen semuanya kita periksa dulu bila sudah negatif baru ini calon yang baik clearance-nya gitu setelah itu kita ini nih kita harus screening nih pasiennya itu OA-nya grade berapa grade berapa ya kita MRI dulu kan sumpah-sumpah pasien dokter Adiko ada OA grade 2 masih oke nih bisa tetapi ACL-nya putus waduh kan ACL-nya harus diperbaiki dulu dong contoh atau ini grade 2 tetapi genufagus waduh ini harus di-HTO dulu diluruskan kakinya dulu baru lututnya jadi kita harus harus memperbaiki itu bukan hanya OA-nya saja tetapi kita harus holistik bahwa biomekaniknya lutut itu harus diperbaiki gitu kemudian tadi kalau sudah grade 3 dan 4 harus hati-hati sekali kenapa saya bilang ada grade 3 yang bisa di-treatment otomatis semuanya aset bagus usianya belum terlalu sepuh belum terlalu tua kemudian kakinya masih bagus bisa diberikan tetapi ada grade 3 yang tidak bagus jadi tidak bagus itu sudah tidak memenuhi syarat untuk di-treatment dengan stem cell kemudian yang grade 4 tidak boleh maksudnya tidak boleh itu bahwa dia diberikan treatment stem cell sepertinya tidak ada gunanya gitu membuang uang dia akan terus terjadi oke siap wah makasih banget bang penjelasannya tadi nah ini untuk yang apa namanya tentang yang orang dengan NOA tadi mungkin udah pada jelasin ya kegunaannya stem cell siapa aja sih yang bisa diterapi dengan stem cell nah ini untuk yang sebelum nih misalnya orang belum belum ada osteoartitis ya atau radang sendi ada gak sih bang tip-tip untuk mencegah OA atau radang sendi itu tadi bang gimana untuk mencegah sendi ya ini berarti kita harus hidup sehat itu dari kita sebenarnya kalau ya setelah belajar kedokteran ini baru tahu bahwa treatment suatu penyakit itu bukan saat sakit treatment suatu penyakit itu harus mulai dari jauh sebelum penyakit itu timbul kalau bisa dicegah ya jangan sampai sakit ya bang ya kalau OA gini berarti kalau dari awal mohon maaf saya balik lagi ya osteoartitis di lutut itu kan mengenai lutut ya lutut itu komponennya banyak ada komponen tulang ada komponen jaringan lunak jaringan lunak tadi saya sampaikan meniskus ACL BCL LCL MCL semua ligamen kemudian kapsul jadi ada komponen tulang ada komponen soft tissue komponen tulang berarti kita tulangnya juga harus dipelihara otomatis waktu itu porotip bone-nya juga harus dipelihara dari awal makanya kalau kita lihat di WHO itu minum kalsium itu atau asupan kalsium itu sejak sebelum menikah wanita itu kita bisa baca itu umur 18 tahun itu sudah harus minum kalsium karena kalsium harus rajin minum itu ya iya itu harus dimaintain dari usia sebelum sampai nanti masa menopos jadi terus dimaintain apalagi nanti kalau wanita hamil itu si bayi ini kita bisa ibaratkan mungkin ada film Twilight ya di La Isaga itu kan anaknya itu ibaratnya vampir akan nyedot makanan itu yang sesungguhnya terjadi seperti itu jadi si putranya ini kalsium dari ibunya diambil besinya diambil akhirnya ibunya juga ya tidak sampai krokos tapi kemudian HPnya itu benar terjadi makanya menabungnya sejak sebelum nikah menabung makanan itu kalsium F itu sebelum nikah itu hampir kemudian tua itu terpakai terus jadi itu pencegahan yang awal dari asupan kemudian kalau dari kehidup berarti makanan dan minuman kita harus menjaga gimana caranya makanan yang menjaga penyerapan kalsium dihindari ya kalau kopi ya ya itu kan kopi soda juga gak boleh ya soda gak boleh bang ya soda gak boleh kopi gak boleh coba ya namanya hidup sekarang ya kita gak bisa tidak boleh sama sekali enggak sama dosisnya atau berapa gelas per hari gitu kita atur lah nanti kita ada kebiasaan ngerokok gimana bang kebiasaan ngerokok lebih parah mohon marah kalau ngerokok lebih lebih berat lagi lebih berat lagi siap apa tuh untuk competition absorption of the kalsium itu lebih tinggi kalau kopi ya betul ya bang kemudian tidak kalah pentingnya olahraga olahraga itu ada dua yang aplikatif yang kita ingin pertama kita memaintain kepada tulangnya olahraga olahraga banyak macamnya memaintain itu kedua adalah memaintain dari kualitas jaringan lunaknya ototnya ligamennya itu juga harus jangan lupa diperbaiki karena tulangnya bagus tapi kalau soft tissue-nya nggak bagus unstable juga tidak stabil juga tidak stabil lututnya jadi OA juga nah itu jadi olahraga yang memaintain jaringan lunak kita harus lakukan contoh pernah sepeda statik atau sepeda jalan itu kalau ada yang ikut fitness dengan program-program lower extremity lower extremity itu lebih bagus lagi masih boleh ya terus terakhir beban beban ini terakhir beban ini beban itu maksudnya berat badan semakin diberat badan otomatis lutut semakin berat kerja sendi lutut ya semakin menderita setuju bang nah kalau misalnya tentang olahraga tadi bang saya mau nanya ada nggak olahraga-olahraga yang justru malah dihindari misalnya mungkin ada olahraga-olahraga yang high impact banyak lari banyak loncat itu perlu dihindarin atau bagaimana menurut Dr. Rianu gini untuk olahraga itu gini kita ibaratkan kita olahraga itu suatu beban ke tubuh kita ke lutut kita kalau badan kita terlatih kayak Dr. Kiko badannya bagus ototnya bagus sendi lututnya bagus otot-otot kita sendi lutut soft visionnya bagus mau olahraga nggak apa aja boleh gitu saya kemudian lari aja nggak tiap variannya pasien ke pasien otot-ototnya nggak bagus saya olahraga basket 1-2 lepatan saya cedera itu ya jadi selama kita sudah mempersiapkan otot kita badan kita dengan baik olahraga yang high impact boleh tapi kalau kita nggak siap jangan nantang-nantang meskipun usianya belum terlalu apalagi kalau nanti sudah menopos usia sudah lanjut otomatis olahraga olahraga impact lebih baik dihindari lebih baik olahraga yang non impact demikian oke terima kasih banget penjelasannya sekarang mungkin kita udah jalan berapa menit udah setengah jam ini sekarang kita masuk sesi pertanyaan mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dipilih mungkin saya pilih ada 3 pertanyaan ini pertanyaan pertama dari melani putria dia nanya ada yang bilang OI itu genetik atau ada faktor keturunan itu mitos atau fakta bagaimana menurut abang yang fakta itu genetik bahwa genufagus genufarum kemudian gemuknya itu yang yang fakta tapi untuk OI nya sendiri kalau itu genetik gak gak jadi lifestyle ya lifestyle ya bang iya lifestyle kemudian lifestyle utama lifestyle sama ini lah karena usia ya itu yang utama oke ini juga ada yang nanya dari Viana ARR dok aman gak terapi stem cell untuk OI prosedurnya gimana sih dok mungkin tadi kita udah jelasin mungkin ada review nya sedikit bang mengenai aman atau gak nya bang terapi OI jadi gini keamanan itu dilakukan sejak awal sebelum melakukan tindakan jadi pasien diperiksa sebelumnya labnya diperiksa kemudian mamografi kalau wanita kemudian kalau laki-laki PSA diperiksa petanda tumor semua diperiksa kemudian penyakit-penyakit kayak jantung kemudian ginjal liver semuanya harus diperiksa fungsi-fungsinya harus diperiksa ditakutkan ya nanti terjadi ya sesuatu hal kalau tandi yang tidak boleh tidak dilakukan adalah petanda tumor harus dilakukan tentang keamanannya kalau selama ini yang di literatur dikatakan bahwa mesen gimal stem cell itu paling aman untuk treatment terutama untuk treatment-treatment lokal OI ini kan treatment lokal bukan treatment yang harus masuk pembuluh darah jadi saya pikir dari yang beberapa saya kacah sampai selama ini aman mungkin aman ya ya cuma prosedur harus benar dengan prosedurnya ini selnya sumbangan dari mana tidak dilakukan HLA matching kemudian tidak jelas asalnya wah itu mah sudah ini sebenarnya benar terutama ada beberapa yang melihatkan ini kalau di beberapa negara stem cellnya dari hewan dari tumbuhan kalau di Indonesia tidak boleh tidak boleh tidak boleh oke kemudian satu lagi bang pertanyaan terakhir nih dari Rima IM Rima IM suntik stem cell untuk OA biasanya perlu berapa kali suntik dok gini untuk osteoartritis itu rata-rata diberikan satu kali injeksi yang dengan mesentimal stem cell tapi ada beberapa yang mengikuti bahwa satu atau dua bulan kemudian harus diberikan maintenance skretum dok jadi bukan MSG saja ada yang mengikuti bahwa tiga bulan berturut-turut diberikan stem cell jadi SOP itu masih bertumbang tapi menurut saya sekali cukup dengan maintenance dari skretum tapi dosisnya harus tepat dok jangan underdose gitu loh dok jangan berlebihan oke sorry bang tambahin deh satu pertanyaan lagi bang kalau stem cell dalam bentuk serbuk apakah aman apa gimana bang bagus gak pernah dengar gak stem cell itu benda hidup jadi kalau benda hidup dari serbuk itu setahu saya belum ada belum ada ya belum mungkin dari Bepom juga belum nginjinin kayak gitu-gitu ya mungkin itu apa ya namanya apa ya herbal ya ada beberapa yang herbal herbal ya ya mohon maaf saya bukan ini jadi kalau kita kembali lagi ke definisinya stem cell itu adalah sel bubuk benda hidup gitu loh selama ini yang saya tahu benda hidup itu delivery-nya atau zat yang bisa dia bisa bertahan hidup selama ini cairan yang saya tahu nah cairan itu bisa berupa NACL bisa berupa plasma bisa berupa skretum ada kondisi medium nah itu delivery-nya kalau yang bubuk itu tahu saya beberapa adalah yang tadi apa itu skretum yang dibikin menjadi bubuk ada beberapa yang memproduksi itu untuk apa itu memperbaiki cartilage jadi cartilage kalau ada rusak di Ravansko kemudian yang rusak diperbaiki kemudian ditempelkan berupa gel dibikin gel tapi bukan stem cell setahu saya bukan stem cell oke yang diberikan ya semasa skretum oke ya tadi udah saya udah dijawab ya tadi pertanyaan-pertanyaannya sama Dr. Narsumber kita Dr. Rian Warso kemudian mungkin udah cukup ini udah cukup lama nih kita udah ngobrol 40 menit 45 menit nih saya pikir sih sudah nah saya kurang tahu nih ada pesan-pesan apa bang sebelum kita sebelum kita close it nih bang sebelum kita tutup ini pesan saya sih yang pertama hidup sehat hidup sehat setuju yang utama kemudian setiap kita punya hobi olahraga itu harus di maintain sangat baik jadi olahraga itu tidak bisa hanya kalau ingat kalau diajak teman ya bisa nantinya lebih mudah timbul juga kita harus memaintain otot kita memaintain sendi kita memaintain sulang kita jadi suatu saat seumpama nih tiba-tiba hujan deras kemudian banjir kita punya kita kan punya aktivitas ekstra nih yang beroperasi air dan lain-lain kalau otot kita nggak terlatih kemudian tulang kita nggak terlatih itu cedera menjadikan cedera sendi gampang cedera ya resiko cedera lebih tinggi hidup sehat dengan makanan hidup sehat dengan olahraga itu perlu ditingkatkan lagi oke terus nah saya ada pertanyaan pribadi nih bang dari saya pasien yang abang lakukan tindakan treatment CM pada kasus OA atau osteoartritis ini kan banyak ya keberhasilannya gimana bang yang udah berkerja kalau dia seindikasi jadi saya sangat hati-hati dalam pemberian itu indikasinya jadi indikasi mulai tadi yang pemeriksaan awal kemudian grade-nya kemudian apakah ada cedera penyertanya itu itu benar-benar harus tetap selama ini kalau hanya primer tidak ada cedera lain hampir di atas 90% baik di atas 90% baik membaik itu keluhannya nyerinya hilang nyerinya hilang ya oke setelah sendinya melebar bukan bukan itu yang penting nyerinya hilang nyerinya hilang itu yang paling penting ya pokoknya mengembalikan ke fungsi fungsi kualitas hidupnya kembali lagi dok mohon maaf treatment itu bukan hanya obat bukan hanya stem cell saja harus diikuti treatment lainnya yang tadi penguatan penguatan otot penguatan tulang harus tetap di fisioterapi juga penting ya bang ya untuk kembali ke aktivitas ya sangat penting saya sangat fokus bahwa semua pasien dilakukan tindakan baik itu penyertikan atau aposkopi atau apapun untuk memaintain otot dengan fisioterapi itu wajib hukumnya jadi tadi saya bilang yang sampai 90% itu adalah yang primer mohon maaf ada citra-citra lain waduh itu grade-nya mungkin grade-nya masih grade-grade 2 grade-3 itu masih aman ya kalau grade 4 mungkin tetap pilihannya TKR juga kalau grade 4 gak mau bukan saya soalnya kita menjaga pasien supaya tidak salah treatment treatmentnya harus optimal kalau grade 4 ya TKR dokter Liko silahkan TKR teman-teman itu itu yang terbaik ganti-ganti sendi boleh ngoperasi sama saya takut ganti sendi yang saya tahu dengan treatment ganti sendi yang bagus kemudian fisioterapi yang bagus aktivitas bisa balik lagi jadi akan hilang gitu oke kalau gitu kayaknya kita udah masuk ke penutup nih bang udah lama kita ngobrol udah hampir 5 menit 50 menit pertama saya ucapkan terima kasih banget kepada Dr. Yany Warso SPOT atas informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua semoga mungkin buat yang dengerin kita nih bang ada pasiennya sendiri atau mungkin orang tuanya neneknya siapa mungkin bisa konsul ya tentang osteoartritis ini ya bang Yadung gimana prakteknya dimananya nih kalau mungkin pada pengen tahu saya praktek di RSPAD ini terutama pada lebih banyak disitu di tempat lain ya gak terlalu banyak di Royal Progress Sunter kemudian di Bunda Menteng kembali lagi tadi saya tekankan dok ya kalau pengen yang terbaik memang harus tepat diagnostik dan tepat indikasi kalau gak bisa kita sembarangan aja nanti dokterin 4 why harus stem cell gak mau ganti sendi nanti hasilnya 90% kayak kata-kata dokterin mampus saya ya bener harus sesuai sesuai indikasi pokoknya intinya jangan main asal treatment aja sesuai modalnya kalau saya modalnya hanya 10 juta gak mungkin saya minta untung 1 miliar kan dok sejur 10 juta ya untung 1 juta 2 juta pajar kan udah bagus ya udah bagus tuh yaudah oke bang mungkin cukup sampai disini ya makasih banyak atas segala informasi yang udah diberikan bagi yang gak sempet nonton IG live ini mungkin nanti bisa diakses dari IGTV nya at Prodia underscore stem cell atau melalui youtube channelnya Prodia stem cell oke bang kalau gitu sign out ntar dulu bang makasih banyak ya bang ya nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi pada waktu ya bang assalamualaikum bang Yano oke tadi demikian tadi IG live saya ngobrol-ngobrol panjang lebar mengenai trati stem cell pada kasus osteoartritis mungkin tadi lebih ke lutut ya dokter Yan Warso tadi banyak ngerjain untuk kasus-kasus OAP pada lutut oke sekarang mungkin saya juga mesti pamit untuk diri saya dokter Aldiko Safadan spesialis ortopedi dan formatologi sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh